Halo selamat datang di channel sebroi di video kali ini saya akan berbagi nih ya bagaimana cara kita mengisi oli mesin pada motor Yamaha Pixen tanpa harus pergi ke bengkel ya jadi kita lakukan sendiri di rumah oke yang harus kita siapkan sebelumnya adalah ini ya oli mesin ukuran 1 liter boleh merek apa saja kalau saya sih biasanya pakai Yamaha Loop ya untuk kekentalannya 10W40 kemudian kita siapkan juga ini kunci ring nomor 19 untuk membuka pembuangan oli pada blok mesin kemudian kita siapkan juga sebuah tang sebuah corong kecil untuk memasukkan oli dan terakhir kita siapkan sebuah wadah ya untuk penampungan oli bekas oke langsung saja kita praktekkan oke pertama kita buka ini penutup olinya pada blok mesin sebelah kanan dengan menggunakan tang ya baik setelah itu kita buka ini baut penutup pembuangan oli yang ada di bawah blok mesin ya nah ini bautnya untuk bautnya sendiri ini ukuran 19 pertama kita taruh dulu ini penampungannya di bagian bawah blok mesin kemudian kita buka baut ini dengan menggunakan kunci ring nomor 19 ya selamat menikmati nah menikmati biarkan semua olinya sampai habis turun ya baik setelah oli mesinnya semua terkuras habis kita pasang dulu ini penutup bawah blok mesinnya ya jadi posisinya seperti ini yang bagian ada plastiknya itu di atas kemudian kita kencangkan ini dengan kunci 19 baik kemudian kita siapkan oli baru baik untuk memasukkan oli baru ke blok mesin saya pakai corong kecil ini yang disambung dengan selang air seperti ini ya kurang lebih 15 cm lah supaya lebih memudahkan ya oke terakhir kita tuangkan ini olinya jangan lupa ditutup lagi ya dan dikencangkan dengan menggunakan tang baik sebelum kita hidupkan motor kita pengkau dulu ini ya supaya olinya menyebar ke mesin baik demikian cara mengganti oli mesin Yamaha Vixen semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat ya terima kasih telah menonton